Oke langsung kita Skype, di ujung Skype sana sudah ada Andrea Hirata, salah satu penulis saya tadi juga di Mamuju, Sulawesi Barat. Mas Andrea, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andrea, harus kita akui apa yang Anda hasilkan begitu, novel Anda, Laskar Pelangi, sangat menginspirasi, banyak diapresiasi, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Jadi tidak hanya bestseller di Indonesia, tapi juga bestseller internasional. Ini kan membuktikan artinya karya melalui buku yang katanya jendela dunia ini cukup memberikan hasil atau dampak yang positif, diapresiasi oleh banyak orang. Tapi kalau Anda lihat, kenapa sih minat membaca masyarakat Indonesia, sampai sekarang kok masih kecil, padahal penulisnya banyak sekali. Buku-buku yang diterbitkan dari tahun ke tahun juga banyak sekali. Jadi begini, minat ini memang masih kecil, namun meningkat. Sebab saya dari pengamatan sudah ribuan judul baru diterbitkan setiap bulan di Indonesia sekarang. Namun relatif terhadap negara-negara tetangga mungkin memang masih kecil. Makanya saya jauh-jauh ke Mamuju ini untuk meramaikan peresmian perpustakaan oleh Bank Indonesia. Jadi saya lihat besar sesungguhnya minat-minat baca di kalangan anak muda dan minat untuk mempromosikan minat baca di antara instansi-instansi di Indonesia. Saya kira proses ini akan meningkat terus, saya kira ini adalah akan semakin optimis kita pada peningkatan minat baca, sehubungan semakin luas kesadaran dari berbagai pihak untuk meningkatkan minat baca. Di samping itu semakin banyak penulis-penulis muda Indonesia menulis karya-karya bermuku, karya-karya bagus, karya-karya yang diminati pembaca. Gimana sih caranya biar kita bisa menularkan semangat atau minat membaca? Karena kan harusnya motivasi membaca itu sudah dipupuk, sudah dikembangkan, lebih baik sedari kecil. Bagaimana caranya kita untuk menularkan minat pembaca itu? Bagus sekali itu, karena pertanyaannya sudah mengendung jawaban yang tepat itu. Sebab benar sekali pendapatan mbak, jadi sudah 8 tahun saya cukup berlibat dalam peningkatan minat baca, dalam promosi minat baca. Cara paling bagus dari riset saya, bahwa untuk meningkatkan minat baca itu adalah membentuk reading culture dalam keluarga. Karena itu menjawab pertanyaan, mengapa biasanya yang suka membaca itu anak-anak guru, anak-anak dari orang-orang tua yang banyak terlibat dalam bidang pendidikan. Karena mereka melihat nilai buku dalam keluarga itu, mereka selalu diberi hadiah buku oleh orang tuanya, bahkan ada perpustakaan dalam keluarganya. Jadi saya telah melihat juga bagaimana otoritas berusaha mempromote minat baca. Kurang begitu efektif, sudah bagus, namun yang paling efektif memang dari keluarga. Jadi pertanyaan tadi memang sebetulnya sudah dijawab. Oke, Mas Andrea, kalau kita lihat di novel Anda, novel yang Anda tulis, Laskar Pelangi, kita lihat bagaimana semangat anak-anak di daerah, artinya tidak jauh dari kota besar, walaupun dengan segala keterbatasan mereka, mereka masih semangat untuk berjuang untuk mendapatkan pendidikan. Artinya pendidikan salah satunya adalah mungkin dengan membaca itu. Kalau kita lihat, bagaimana sih pendapat Anda untuk daerah-daerah terpencil, daerah-daerah kecil, karena mungkin alokasi distribusi buku ke sana, pendidikannya aksesnya sangat susah, jadi mungkin kesempatan anak-anak di daerah-daerah kecil, daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan atau mendapatkan buku kan sampai sekarang susah sekali. Betul. Sekali lagi, pertanyaannya juga telah memberi indikasi jawaban yang tepat. Jadi begini, kita harus ingat, membaca itu adalah konsekuensi. Nah, itulah yang saya dapatkan dari pendidikan di sekolah dasar dulu, di mana saya beruntung di sekolah Laskar Pelangi lah, saya sebut dengan ibu guru saya, ibu muslimah telah mengatakan kepada saya, bahwa ilmu itu adalah kegembiraan, dan bagaimana cara saya mendapat ilmu adalah dengan cara membaca. Maka kan kita bisa melihat hubungan ini, bahwa membaca itu adalah konsekuensi dari sesuatu yang ingin kita capai. Maka pendidikan dasar tentang kesadaran membaca, manfaat membaca, itu lebih penting dari langsung menyediakan pada anak-anak apa yang akan mereka baca. Nah, ini dari hasil riset yang saya rumuskan selama 8 tahun, masih banyak hal bisa kita lakukan dengan membaca. Saya gembira pemerintah sudah sangat bagus dewasa ini untuk mendorong minat anak-anak membaca. Ada namanya Duta Baca, ada namanya Perpustakaan Nasional Aktif sekali mempromosikan minat baca. Namun, proses ini harus merupakan suatu program yang komprehensif, di mana kita masih tahu benar pada tahap mana kita menyediakan buku, kemudian tidak ditinggalkan begitu saja. Maka saya kira perlu apa yang disebut sebagai bangsa ini, kalau ingin anak-anak mudanya senang membaca, harus lebih banyak storyteller, harus banyak pendongeng. Bahkan kalau perlu pemerintah, Dinas Pendidikan, Departemen Pendidikan ya, menyediakan, membangun suatu kompetensi khusus bagi orang-orang yang menjadi reading coach, seperti pelatih membaca gitu. Kalau memang membaca ini akan bisa, kalau tidak membaca bisa menjadi krisis di negeri ini, dan mengerikan sekali sebuah bangsa yang orang-orang mudanya tidak membaca. Dan kita jarang sekali di Indonesia melihat para pimpinan sebagai panetan membaca. Kalau ya saya harap para pimpinan di instansi, di politik, segala rupa, selalu bicara gitu tentang buku yang mereka baca ya. Karena susah berarti, ya susah untuk mencontoh kalau atasannya saja tidak mencontohkan seperti itu, minat pembaca tidak ditelarkan. Pimpinannya aja nggak suka baca novel, gimana nih negara kita mau indah nih. Oke, Mas Sandra terakhir. Masih banyak hal. Iya, Mas Andrea terakhir. Saya ingin penasaran, ingin tahu pendapat Anda. Terkait dengan eksistensi tulisan-tulisan, artinya tulisan-tulisan yang di dalam wujud buku ya, yang biasa kita mungkin kita beli atau kita lihat di toko-toko buku, saat ini bersaing dengan, karena kita masuk ke arah digital, bersaing dengan e-book atau buku elektronik. Banyak yang menyayangkan dengan kehadiran. Kenapa sih sekarang orang jadi males? Karena ya itu, bisa gampang segala informasi ada di gadget, ada di elektronik, atau bisa di e-book. Karena buku-buku yang lama nih jadi ditinggalin. Pendapat Anda gimana? Sekali lagi, kalau kita meriset, ternyata hal itu hanya sebuah kamuflase. Dulu orang udah ribut-ribut soal bagaimana buku elektronik akan menggantikan buku klasik sejak 5 tahun yang lalu. Ternyataannya Kindle drop. Ternyataannya, makanya itulah uniknya buku. Buku itu memiliki aspek-aspek romantik, aspek-aspek cultural yang unik. Gak akan bisa digantikan. Memang besar minat membaca dalam media digital ya, Namun soul dari membaca tidak akan didapatkan dari media digital. Membaca adalah sebuah ekspresi estetik dari seseorang. Membaca adalah sebuah personal experience. Membaca itu romantik. Jadi tidak akan tergantikan buku klasik. Dan fakta-fakta ini ditunjukkan juga di Eropa atau di Amerika. Orang di mana mereka telah memiliki culture, reading culture lebih dari 800 tahun. Saya gembira orang membaca dalam bentuk apa saja. Tapi semakin ke sini saya lihat semakin tidak relevan. Kita meng-compare bagaimana buku digital akan menyingkirkan buku klasik. Oke itu tadi ya, buku klasik harus tetap dipertahankan. Walaupun ada di tengah serangan buku-buku digital seperti dengan sekarang ya. Dan mungkin harus kita lihat dari orang-orang seperti Anda inilah. Seorang Andrea Hirata bisa menularkan semangat atau paling tidak minat membaca lah ya. Buat anak-anak di Indonesia. Baik terima kasih Mas Andrea Hirata sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Terima kasih.